Saya membeli QH11 ini sekitar 2 tahun yang lalu. Alasan utama saya membeli QH11 ini kan karena disini kan sulit mencari tenaga kerja untuk memanen padi, sehingga kekurangan tenaga kerja dan membuat biaya operasional menjadi mahal. Kalau diperpakai mesin kan itu lebih cepat dan lebih hemat. Harganya sekitar biaya panennya itu setengahnya dari operasional manual. Kesan pertama saya mencoba QH11 ini kan mudah dioperasionalkan, mudah dinyalakan, mudah dijalankan, intinya itu mudah. Enak kalau di operasikannya. Di sini kan lelahannya kan sedengah, enggak besar, enggak sempit. Jadinya kalau pakai QH11 efester itu mudah dioperasikan. Dari hasil panenan QH11 itu kan lumayan bersih, jadi petani sudah suka, sudah senang. Ini kan lebih bersih daripada manual dan lebih efisien. Dan supaya sudah di blower gitu, hasilnya sudah bersih. Biaya panen di sini kalau pakai QH11 itu cuma per meternya 300 rupiah. Jadinya kalau 1000 meter ya 300 ribu. Kalau di sini rumpun padinya rata-rata besar. Solusinya kan cuma ambilnya makan itu enggak penuh ya. Ambil saja 3 per 4 dari makannya itu. Kalau jenis kualitas itu enggak ada masalah. Untuk ketinggian padi yang paritasnya berbeda, selama saya menjalankan itu enggak ada masalah. Kan bisa diatur pakai hidrolik itu. Bisa dinaik turunkan untuk sesuaikan dengan kondisi padinya itu gimana. Kalau padinya tinggi ya dinaikkan. Kalau padinya enggak rendah ya diturunkan. Itu saja. Bekas lintasan dari QH11 itu petani belum ada keluhan atau masalah ya. Karena bekasnya kan tidak terlalu bergelombang tinggi-tinggi. Kalau kendala pada saat ini, kalau musim berjalan ya kan ada yang padat, ada yang agak berlumpur. Kalau yang padat itu enak, enggak ada masalah. Kalau yang berlumpur kan maksimal 15 setting enggak apa-apa. Kalau untuk lahan kering, lancar jaya enggak ada masalah. Cara pengoperasian QH11 itu, Alhamdulillah bagi saya mudah bisa dinaikkan sendiri. Untuk perawatan QH11 ini kan Alhamdulillah mudah. Cuma cukup dibersihkan, cuma sama rantai-rantainya dioli aja. Untuk suku cadang QH11 dan purna jualnya Alhamdulillah baik. Saya pertama kali mengetahui kuih QH11 dari Youtube. Karena ada disitu banyak sekali video ini. Untuk mesin QH11 ini kan dibawa ke lehan, ke sawah itu cuma pakai pick-up saja. Mudah dan kesitlah kan karena itu kan agak kecil. Jadi ini bisa naik di pick-up. Enggak ada masalah untuk selama ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.